Kita hanya bisa melihat Mungkin ketik ini Betul kan? Kamu bisa melihat satu menit kejadian di hidup kamu? Tidak tahu Kamu bisa melihat hari esok Besok kejadian kayak apa di hidup kamu? Ada yang bisa melihat? Tapi Tuhan bisa melihat hidup kamu Kalau engkau sebagai anak Serahkan hidupmu ke dalam kamu Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kamu Ada banyak Kau ada kenal satu Satu anak, anak remaja Luruh ke tempat sini Cuma sebentar Tapi ternyata hari ini Dia dipakai oleh Tuhan Jadi ceritanya gini Dan Cineke cerita Dia ketemu Dia ngelamat Jadi guru mandarin Di penabur Kelapa Galing Waktu Cineke masih pegang penabur Kelapa Galing Ternyata tidak Dia bilang Kayaknya saya kenal Cici Oh iya Kenapa? Cici gimana? Ya dia lupa Oh pas dia Cici dulu Cici pernah tahu jadi negara gak? Oh iya tahu Dia cerita Cici kenal gak Di sana sama David? Cici kenal ketika Oh iya itu suami saya Hah! Dia bilang Jadi jalan Dia kan dulu Ketuanya pada David Dia bilang Kenapa? Terus akhirnya dia cerita Satu kali memang dia seperti ini Satu kali dia dapat sekolah asif Untuk belajar di Amerika Universitas Stanford Kan bagus itu ya Walaupun gak sebagus MIT Tapi universitas itu bagus Seluruh biayanya dibiayai Bahkan sampai Penginapan itu dibiayai Tetapi waktu dia berdoa Anak ini memang sungguh-sungguh Sempat dari sini Akhirnya dia pergi Dia ke gereja yang namanya Skiflasa Tahu ya Gereja Ambalut Itu dulu namanya Skiflasa Gereja Yesus Yesus Tuhan Dia pergi ke sana Dia mengikuti yang namanya Kongsel di sana Dia aktif di sana Dan satu kali Tuhan suruh dia Untuk ke China Untuk dia ke China Waktu dia bilang Tuhan China bagaimana Sedangkan saat itu Hatinya sedap Kayak buat Tuhan itu Lagi Menggepu-gepu Lagi semangat-semangat Ya dia pikir Kalau ke China Nanti Begrisena dia bedenar Saat itu dipersulit Wah bagaimana Tuhan Kalau saya ke China Mendingan ke Amerika Tuhan Saya lebih kayaknya Buat pelayanan Tuhan Pastikan di sana Lebih jreng gitu ya kan Tuhan bilang ke China Kamu ke China Ya kan Wah dia ngamati Dia ngamati Dia berdoa Dia berdoa Dia bilang Dia cerita Dia tanya Kakak peminanya Di sana Ada ke kongsel Dia tanya Kakak peminanya Kakak peminanya Suruh berdoa lagi Pastikan Dia jelas Dipastikan Dia harus ke China Dan benar Dari kuliah di sana Di China Ternyata Tuhan Memakai Ada banyak jiwa-jiwa Dimenangkan Di China Mereka akan pelayanan Amin Karena mereka di sana Semangat mayoritas Bukanlah anak-anak Tuhan Bahkan ada anak-anak Tuhan Yang masih ketakutan Mereka gak berani Yang menunjukkan Mereka bisa memakai dia di sana Karena kita gak ngerti Kelihatannya kan di Amerika Universitas Stanford Lebih bagus Daripada Mungkin universitas yang di China Dan lebih sulit bagi kita Bagi Indonesia Tapi ternyata Tuhan memakai kita Bukan untuk Apa yang kita pikirkan Tapi apa yang Tuhan mau Dan nanti dia diberkati oleh Tuhan Punya suami Dia akan ketemu orang Indonesia Yang sama-sama di China Dan menikah Dan mereka pulang Dan hari ini Dia diberkati Dan dia mengajak Manjari sebagai guru Manjari di BPK Penang Hidupnya dipakai oleh Tuhan Dia katakan Ci Saya hidup sekarang ini Sudah berpikir yang namanya Tentang materi Ada orang masih muda Masih apa Pikirannya kan pengennya kan Tau sebanyak-banyaknya Punya sebanyak Biasa pikir Beli rumah yang bagus Beli mobil yang bagus Beli setelah sepatu Punya banyak duit Tapi anak ini Berpikir Dia tidak berpikir tentang Apa namanya Tentang uang dan hati Tapi dia berpikir Bagaimana Dia dapat mencangkau Jiwa-jiwa Wah Luar biasa Ya kan Saya bilang Kalau dia masih ada Gue mengundang Dia di remaja Ntar bulan Agustus Di bulan misi Supaya Anak-anak remaja Ketransport Saya bilang Bagaimana Mengenalkan misi Kepada remaja Supaya remaja Jika punya hati Dan jiwa-jiwa Punya hati Jadi yang ketiga Hidup Bergantung Sepertinya Kepada Bapak Kalau hari ini Kau gak bergantung Hari ini Kau mau ngambil Keputusan Kau mau ngambil Sesuatu dalam Bidiku Jalani saja Engkau itu Kita gak tahu Apa yang terjadi Oleh sebab itu Seorang anak Sifat seorang anak Kedalam Dia bergantung Bangkit Ya kan Nah disini Dikarenakan Dua politus Pasal lima Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Dia adalah ciptaan Yang lama Sudah berlarus Sesungguhnya Yang baru Sudah Kalau orang Anak-anak Tuhan Yang ada Dalam Tuhan Harus Sudah menjadi Ciptaan Baru Seharus Sudah Yang lama Sudah jadi Tinggangan Sudah jadi Kiptaan Baru Hari ini Kalau kita masih Hidup dalam Kondisi Hidup yang Lama Kita Berarti Sesungguhnya Kita belum Menjadi Ciptaan Yang Baru Mirman Tuhan Bila kita harus Menjadi Ciptaan Yang Baru Kolosop Pasal 3 Ayat 9 Sampai 10 Bila gini Karena kamu Dan telah Mengenakan Manusia Yang Baru Terus Menerus Diperbarui Garis bawahi Terus Menerus Diperbarui Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Menurut Gambar Kalimnya Jadi Disini Mau dikatakan Bahwa Kamu Telah Menanggalkan Manusia Yang Baru Dan Manusia Yang Baru Itu Bukan Hidup Disimpan Terus Sudah Saya Udah Jadi Kristen Sudah Saya Sudah Sudah Tidak Tetapi Firman Tuhan Terus Diperbarui Jadi Hidupmu Harus Terlalu Diperbarui Hidupmu Harus Terlalu Meningkat Kalau Sesuatu Mau Dibangkitkan Kalau Sesuatu Mau Diubahkan Oleh Tuhan Dia Diubahkan Terus Menerus Dalam Kehidupan Diperbarui Terus Menerus Dalam Kehidupan Hari ini Apakah Kita Merasa Diperbarui Oleh Tuhan Atau Hari ini Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Kita Bantu Melakukan Apa Cukup Sudah Dibaktis Cukup Sudah Pekan Sertifikat Baktisan Dan Selesai Dan Nanti Tinggal Saya Ajukan Sertifikat Baktisan Untuk Saya Memulai Sertifikat Pernikahan Dan Setelah Itu Saya Mendapatkan Sertifikat Katatan Sibir Apakah Cukup Seperti Itu Sebagai Anak Tuhan Tidak Hala Ini Tuhan Mau Bangkit Bangkit Dalam Kehidupan Berubah Dari Kehidupan Berubah Cara Pandang Berubah Karena Pikirmu Kalau Engkau Masih Hidup Yang Lama Tanggalkan Itu Dan Hari Ini Kalau Terus Mendapat Tantangan Itu Karena Diperbahag Terus Menerus Kamu Lihat Kalau Mobil Kalau Dipoles Supaya Menghilang Koko Pernah Bawa Mobil Apa Yang Pertama Dicuci Mungkin Dalam Kana Kotor Langsung Poles Apa Yang Terjadi Itu Mobil Bukan Malam Kincron Malam Baret Baret Kenapa Mungkin Ada Kotoran Pasir Di Mobil Itu Digosok Apa Yang Pertama Dia Dibersihkan Dia Dicuci Dulu Waktu Dia Sudah Dicuci Dia Mulai Dilacurin Betul Ya Dia Dilacurin Dan Baru Itu Mulai Dipoles Di Gitu Ya Digosok Karena Alam Dibosok Terus Menerus Demikian Dibadakan Hidup Kita Kalau Hari Ini Kita Mau Jadi Sain Mau Bersinah Hidup Kita Yang Pertama Harus Dibersihkan Amin Harus Dicuci Hidup Kita Seperti Mobil Yang Mau Masuk Ke Salam Mobil Itu Dicuci Dibersihkan Yang Tadi Dikatakan Tanggalkan Manusia Kesehatan Lama Dan Cernakan Manusia Yang Baru Hidup Kita Dikering Setelah Kita Ditanggalkan Maka Kita Diproses Terus Menerus Samen Itu Seperti Dikeritkan Diproses Oleh Terus Menerus Diperbahag Diperbahag Baru Setelah Itu Kita Dibosok Melalui Proses Pemurnian Kita Gosok Supaya Menjadi Berkilau Supaya Hidup Kita Bercahaya Bagi Semua Orang Di Sekitar Kita Nah Kalau Namanya Sudah Digosok Menjadi Bercahaya Apakah Mobil itu Langsung Disimpan Aja Garasi Tutup Bipir Mutiala Dari Permata Emas Kalau Dia Sudah Digosok Pasti Dia Harus Dipajar Pasti Dia Harus Diterlihat Di Para Orang Pasti Dia Tonton Demikin Juga Mobil Kalau Habis Masuk Salon Mobil Kira-kira Mobilnya Dibawa Keren Gila Kalau Kita Juga Jadi Salon Habis Pulang Dari Salon Habis Makeup Cantik Kita Masuk Kira-kira Gimana Saya Buang Lurit Ya Kan Tapi Kalau Kita Udah Habis Salon Pasti Kita Mau Ketempat Ramai Benar Ya Kita Mau Kondangan Kita Mau Pesta Benar Ya Kita Memperlihatkan Eh Cantik Ya Kan Eh Gua Sekarang Udah Cuma Gitu Ya Harus Diperlihatkan Demikian Juga Dengan Kita Waktu Kita Sudah Diproses Oleh Tuhan Anak Anak Tuhan Harus Bangkit Dan Setelah Itu Sain Menjadi Bercahaya Di Maka Apa Maka Perbuatan Kita Bukan Kita Bukan Perbuatan Kita Apa Perbuatan Allah Yang Besar Itu Akan Dimuliakan Di Dalam Kita Amin Berapa Ada Orang Yang Bertaubat Yang Melihat Hidup Seseorang Yang Luar Biasa Dalam Keluarga Poko Pernah Cerita Disini Ada Keluarga Dimana Kakaknya Ini Ya Kan Kakaknya Ini Anak Tuhan Dan Dia Punya Adik Dan Orang Tua Dan Mereka Dari Keluarga Tidak Mengenal Tuhan Tetapi Sebagai Adik Yang Sebagai Kakak Mereka Yang Tidak Kenal Tuhan Terus Tiba Tiba Tanpa Ada Apa Ayah Kecelakaan Dan Tidak Bisa Bekerja Otomatis Salah Soalnya Kakaknya Yang Bekerja Tetapi Ternyata Kakaknya Ini Kakak Yang Malas Dia Tidak Mau Bekerja Sehingga Keluarga Itu Jual Sini Untuk Makan Menutupi Kehidupan Dan Adik Yang Bekerja Waktu Adik Yang Bekerja Membantu Keluarganya Ibunya Lihat Bagaimana Perjuangan Adik Itu Supaya Keluarga Sampai Satu Saat Kakaknya Marah Berantem Sama Adik Apa Yang Terjadi Waktu Itu Terjadi Ibunya Cuma Dila Bapak Nah Kalian Berdua Berantik Apa Yang Sedang Kalian Diburkan Hari Ini Yang Kita Butuhkan Adalah Bagaimana Keluarga Ini Tetap Survive Keluarga Ini Tetap Tahan Supaya Kita Bisa Tetap Kakaknya Sahaja Bahwa Dilihat Adiknya Sudah Berjuang Di Kehidupan Keluarga Dia Tinggalkan Sekolah Kuliah Untuk Pekerja Dan Menggayai Keluarga Waktu Dilihat Seperti Itu Keluarga Diburkan Adiknya Yang Melakukan Itu Karena Dia Mengasihi Tuhan Lalu Kita Secara Manusia Pikiran Kita Yang Bisa Pake Manusia Pasti Kita Nggak Mau Ngapain Lu Kan Sebagai Separat Lu Kan Sebagai Anak Tapi Adiknya Itu Mengasihi Tuhan Dia Tahu Dia Mau Dipakai Tuhan Untuk Buat Dia Hari Ini Kita Harus Bercaya Hari Ini Kita Menjadi Terang Dalam Kehidupan Kita Supaya Sekitar Kita Merasakan Apa Yang Kita Lakukan Dalam Kehidupan Kita Di dalam Satu Korintus Masa Lua Ayat Terakhir Tetapi Manusia Tidak Menerima Apa Yang Merasal Dari Roh Allah Karena Hal Itu Ada Suatu Yang Kepodohan Dan Dia Tidak Memahami Sebab Itu Hanya Dibilang Secara Roh Ada Banyak Hal Yang Siap Dunia Tidak Bisa Menerima Sesuatu Yang Dari Allah Kalau Sekarang Kamu Tidak Bisa Menerima Sesuatu Dari Allah Berarti Kehidupan Masih Dalam Dunia Karena Kalau Kamu Hidup Di Dalam Yang Namanya Kehidupan Roh Maka Kamu Bisa Tahu Apa Yang Ada Yang Ada Ada Anak Anak Muda Yang Malu Wah Malu Wah Gue Masa Udah Masih Muda Ramaja Gue Aktif Di Gereja Teman-teman Gue Pada Aktif Di Luar Sana Pada Menikmati Yang Namanya Kemewahannya Dunia Kesenangan Dunia Wah Kita Gak Mau Kenapa Kita Masih Melihat Secara Manusia Tapi Hari Ini Tuhan Mau Kita Melihat Secara Hanit Bahwa Tuhan Mau Pake Kita Lebih Bisa Sekali Bisa Berharap Kita Semua Berharap Bahkan Tuhan Berharap Kita Semua Kalau Bukan Sekarang Kapan Lari Kalau Bukan Kita Siapa Lari Itu Menjadi Renungan Bagi Kita Kalau Kita Gak Mau Mulai Sekarang Dengan Apa Yang Tuhan Beri Kepada Kita Di Usia Muda Kita Apa Kita Tunggu Saat Kita Tidak Bisa Berdaya Kita Tidak Bisa Ngapain Kita Bisa Di Atas Tidur Dan Kita Bisa Kita Bisa Ya Tuhan Saya Melayani Tuhan Sedangkan Mungkin Kita Sedang Ada Di Atas Tempat Tidurnya Rumah Sakit Hari Ini Tuhan Masih Beri Kita Kesempatan Untuk Kita Dapat Bergerak Dan Melayani Tuhan Hari Ini Tuhan Masih Beri Kesempatan Untuk Kita Bersinar Bagi Tuhan Untuk Kita Bangkit Dan Bersinar Kembali Kembali Nama Tuhan Jadi Remaja Remaja Yang Dibangkit Untuk Menunjukkan Bahwa Allah Ada Dalam Bersirah Makanya Sedang Sesungguhnya Kegelapan Mengutupi Bumi Dan Kegelapan Mengutupi Bangsa Bangsa Tetapi Terang Tuhan Terbit Atasmu Hari Ini Kegelapan Dunia Sedang Terjadi Dalam Bersirah Dunia Sedang Dalam Kedangan Kondisi Gelap Tapi Percayalah Hari Terang Tuhan Terbit Atasmu Makanya Ayat Yang Tiga Katakan Bangsa Bangsa Berduin Datang Kepada Terang Hari Ini Orang 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 Datang Kepada Kita Terang Allah Terbit Atas Kita Kegelapan Dunia Ini Terjadi Itu Feman Yang Tuhan Katakan Orang 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 Berduin Datang Kepada Raja Raja Kita Lihat Bangsa Bangsa Pada Akhirnya Mereka Mencari Tuhan Mereka Melihat Terang Tuhan Di Dari Anak Tuhan Nah Hari Ini Kita Mempercay Untuk Menjadi Terang Bagi Allah Tuhan Mempake Kamu Semua Tuhan Mempake Masa Muda Untuk Menjadi Terang Supaya Yang Tergenapi Feman Allah Kegelapan Menutupi Bumi Tetapi Terang Bangsa Bangsa Berduin Datang Kepada Terang Kenapa Ada Hidup Di Tengah Tengah Saya Mungkin Kita Melihat Situasi Kondisi Maha Hari Mungkin Kita Melihat Begitu Banyak Tekanan Hal Yang Tidak Menguntungkan Bagi Kehidupan Kita Sebagai Anak Tuhan Ingat Jaji Tuhan Bahwa Terang Kalah Terbit Atas Mereka Melihat Bagaimana Terang Mereka Jadilah Kau Terang Dimanapun Kau Terang Hidup Mu Harus Diubah Hidup Mu Harus Penuh Berdari Pada Allah Dan Jadilah Hidup Sebagai Seorang Yang Bisa Melepaskan Amin Mari Kita Beri Terima Kasih Tuhan Yesus Buat Siap Hari Sebelum Kau Tutup Mungkin Hari Ini Kita Merenai Sebentar Mungkin Hari Ini Ada Hal-hal Yang Tersembunyi Dalam Atimu Benda Rasa Kecewa Akar Pahit Sakit Hati Yang Terjadi Dalam Kehidupan Hari Hali Lepaskan Supaya Kau Bisa Diterang Di Tempat Dimana Kau Ada Karena Dengan Kepahitan Karena Dengan Dosa Yang Kau Simpan Dalam Kehidupan Akar Pahit Yang Terjadi Dalam Kehidupan Itu Akan Menghambat Untuk Kau Bisa Menjadi Tengah Yang Alam Itu Akan Menghambat Untuk Cahaya Terang Terbit Atas Dan Hanya Gini Yuk Belajar Sama Sama Memang Gak Gampang Koko Merasa Koko Dari Kuat Koko Sempat Kecewa Gak Gampang Untuk Merepaskan Mengampunan Gak Gampang Untuk Merepaskan Kata Maaf Kepada Orang Yang Menghubi Tidak Gampang Untuk Mengatakan Aku Mengampuni Kepada Orang Yang Sudah Mengecewakan Dan Menyakit Gak Gampang Tapi Hari Ini Tuhan Mau Itu Kita Terjakan Dalam Hari Ini Tuhan Mau Itu Terjadi Dalam Kehidupan Supaya Dia Bisa Bekerja Kuasanya Bisa Full Bekerja Dan Kehidupan Kita Tidak Ada Lagi Yang Mengalami Untuk Kuasa Alam Kerja Dalam Diri Hari Kalau Kau Mau Berkata Tuhan Aku Mau Seperti Seorang Anak Kecil Aku Mau Belajar Menlepaskan Aku Belajar Mengandalkan Kau Dalam Hidupku Dan Aku Mau Percaya Atas Hidupku Bagi Kemuliaan Dia Berdoa Kepada Tuhan Mendengar Terima kasih Bapak Di Dalam Surga Hamba Selesai Berbicara Hamba Serahkan Anak Pemajai Di Kelab Tuhan Hamba Tidak Mengerti Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Anak Khusus Apa Yang Sedang Menjadi Pergumulan Mereka Hari Apa Yang Sedang Menjadi Kegalauan Mereka Hari Hamba Mengerti Penang Manusia Biasa Yang Terbatas Tapi Tuhan Hamba Menyembah Allah Yang Luar Tuhan Oleh Karena Itu Tuhan Hari Ini Hamba Minta Kepadamu Tuhan Jama Setiap Anak Remaja Menghadir Pada Hari Tuhan Kalau Mereka Ada Ubat Sakit Hati Antara Kepain Yang Terjadi Aku Berdoa Di Dalam Nama Yesus Tuhan Bapak Angkat Kembal Itu Tuhan Supaya Hidup Mereka Tuhan Bisa Pakai Untuk Kemulia Dari Namamu Tuhan 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 Kalau Padahal Yang Lama Yang Mereka Salah Lakukan Ambuli Mereka Tuhan Tuhan Yesus Kalau Mereka Hari Tuhan Sudah Mengenakan Manusia Baru Mereka Bapak Perbaharui Terus Dari Hari Ke Hari Tuhan Supaya Manusia Yang Baru Yang Tuhan Berikan Selalu Terus Bersinah Dan Makin Bersinah Bagi Kemulian Namamu Tuhan Dan Mereka Menjadi Berkat Yang Terang Di Sekitar Tempat Berkati Jiwa Jiwa Yang Berkati Biar Tuhan Mereka Menjadi Alam Dan Wadah Tuhan Terima Kasih Tuhan Yang Serahkan Doa Ini Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Hal Luya Amin Tuhan Yesus Berkati Terima 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 Kasih Tuhan Terima 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 kasih.